Dan itu cara pertama yang membuat perut ini kotak-kotak bro Terima kasih sudah klik video ini Tapi ajak walen gas, klik tombol subrek Karena subrek itu gratis, gak pake DP dan gak pake ngangsur per bulan Dengan subrek kamu support channel ini terus Untuk upload video, setelah libur kerja dan pas musim buah-buahan Hahaha, selamat menonton, enjoy Kami bangga jadi anak petani Indonesia Kami bangga jadi anak petani Indonesia Apa nggak nyanyi? Kami bangga jadi anak petani Indonesia Yo 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 yo, wasap bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dan balik lagi ke gubuk sederhananya Mulia Digana Di kesempatan ini saya akan ngajakin rekan-rekan semua Untuk memberi cara memancat pohon Jadi ceritanya tadi dipesan oleh Mbah Mbah Mulia Digana Untuk meminta pertolongannya Memang ambil tewel atau nangka Nangka muda untuk disayur Jadi sesuai tema Karena mungkin yang penasaran dengan Mengklik judul ini Cara Atta Memanjat Pohon Jadi ceritanya Atta ini Cara anti takut memanjat pohon Nah, jadi sebelumnya Saya memakai Slempang lap di dapur mbah ini Kenapa bro ya? Jadi saya ingin menutupi Karena saya ini lagi Sakit kepala bro Jadi Saya sedang memakai koyok bro Bukan karena Apa-apa ya bro Dan saya memakai kacamata ini bro Bukan lain Saya sedang timbilan bro Timbilan karena Bahasa Yang sering dikenal Karena Sebab Sering mengintip ya mungkin Timbilan di Belipis mata ini Jadi takutnya Menutupi Ketampanan saya Sah Sombong amat Oke bro Jadi karena Gubuk ini Gubuk sederhana Biarpun saya Sedang sakit kepala Nami Tapi Akan tetapi Saya Lepas Tidak masalah ya bro Tidak usah pakai Slempang ini juga Karena slempangnya juga Agak bau bro Ini lap-lap Lapnya mbah bro Lap di Dapur Oke ya bro Jadi sekarang Saya akan Menunjukkan Cara Anti takut Memanjat Pohon Bagaimana Keseruannya Langsung aja It's Kui Oke ya bro Sebelumnya Saya ingin Coba Menunjukkan Cara membuka Atau mengupas kulit kelapa Dengan cara Selumbat Cara ini Biasa Dilakukan oleh Mbah saya Tapi saya Ingin membantunya bro Oke Jadi ini ada kelapa bro Sekalian untuk Memasak Sayur Nangka nanti Yang saya akan ambil Dan menunjukkan Cara panjatnya Jadi disini Ini saya menggunakan Linggis bro Banyak cara ya Bisa dengan sayur Dibuat Runcing begini bro Dan disancap Di tanah bro Jadi pertama-tama Kita bisa Gini bro Gila gini bro Susah bro Rupanya bro Dan baru pertama kali Cara ini Saya tunjukkan di Bon Indonesia Jagad Raya Ini bro Si belatung nangka Mana belatung nangka Oh Jadi kurang lebih Contohnya begitu bro Jadi disini Saya dapat pelajaran Susahnya Membuka Kelapa ini Dengan cara ini ya bro Ya Sebelumnya Saya juga belum pernah Mencoba bro Dengan begini Saya tahu Oke bro Jadi gak usah Berlama-lama lagi Saya Ingin mencoba Menunjukkan Cara Anti takut Panjat pohon Bagaimana keseruannya Untuk mengambil Gori Nangka muda Untuk disayur Untuk membah Karena memesan Nangka muda Untuk dimasak Mudah-mudahan Ada nangka tua Dan matang Di pohon ya bro Jadi kita Kita makan bro Oke bro Bagaimana keseruannya Let's go Ini karena bangun tidur Ini bro Semua Lagi bangun Oke bro Jadi disini Saya ingin Menunjukkan Cara Anti takut Memanjat Pohon Sesuai dengan Judul yang Buat penasaran Mengklik Video ini Jadi pertama-tama Manfaatnya Dan Lebihannya Memanjat Pohon ini Bisa membuat Otot kita Besar ya bro Dan bisa membuat Perut kita Kotak-kotak Kotak-kotak Dan cara pertama Bisa menggunakan Tangga Untuk Lebih mempermudah Jadi karena disini Saya ingin Mencontohkan Cara Memanjat Pohon yang benar Bagaimana caranya Ayo bro Dan begini bro Caranya bro Jadi sebelumnya Saya lupa Membawa Tarikan Atau untuk Menyanggretnya bro Karena Posisi Nangka ini Jauh Di bagian sana bro Bro Bagaian sana Dan mbah menyusul Ini maaf sebelumnya Bukan karena Maksud Berlebihan Atau cari sensasi Memakai-makai Kacamata Melainkan Saya menutupi Ini ya bro Apa namanya Bintitan bro Kebanyakan ngintip Bagaimana Gak dilihat ya bro Orang lewat Beranda bro Jadi buat Teman-teman Yang sering Nonton tiktok Lanjutin bro Biar dapet Bintitan Tarannya Kalau Pohon besar Seperti ini bro Yang Serangkul Nipas Kita bisa Menggunakan Cara ini bro Kaki terlebih dahulu Lihat bro Jangan diseret-eret Belatung langka Berulah bro Lihat bro Berulah dia Belatung langka Caranya dengan Begini bro Cara begini Bisa Gini bro Nah Itu bro Dan itu Cara pertama Yang membuat Perut ini Kotak-kotak Kotak-kotak Jadi perut juga Bisa kotak-kotak Badan Bro Otot Engsel Engsel Emah Cara yang kedua Bisa Merangkul Begini bro Dengan Cara pelan-pelan Bro Begitu bro Dan cara itu bro Bisa membuat Si otot kaki ini Kencang bro Oke Begitu mungkin Caranya Dan banyak lagi Caranya Dengan melempar Si tali Ke atas Dengan cara Derek Karena talinya Gak ada Ya mungkin Gak bisa ya bro Ya udah bro Gak usah berlama-lama lagi Jadi karena Saya ingin memakai tangga Langsung aja Pasang tangganya bro Oke ya bro Jadi Cara-cara Yang lain Lebih ampuh Dengan cara Pakai tangga bro Jadi karena Saya ingin mengajak Broku semua Berpetualangan Di atas pohon Mudah-mudahan Saya bisa Membawa Broku semua Ke atas pohon ya bro Bagaimana keseruannya Jadi Jadi usahakan Sebelum Memanjat pohon Baca Basmi Bismillahirrohmanirrohim Biar selamat Naik turun ya bro Nah disini Saya menggunakan tangga bro Dan si ulet nangka Anteng-anteng Di bawah ya Semoga ada nangkanya Jadi bisa pulang Si ulet nangka Diam Jangan loncat-loncat Nah bro Jadi karena Posisinya susah bro Gak memungkinkan Dibawa ke atas Bagaimana bro Tunggu aja di atas ya bro Jadi sekarang Saya sudah di atas pohon bro Dan ini di belakang Langkah ya Pas sampai tangga Tercium bau-baunya bro Sepertinya Ada yang matang bro Nah Tuh bro Tuh bro di atas bro Nah Ini bro Ini bro Bek-bek-bek-bek-bek-boleh bro Untuk mencari Sumber baunya Dimana bro Belum bro Biasanya Kalau tanda-tanda Yang tua itu Kalau ditepuk itu Seperti Apa ya Seperti ke perut kembung bulinya bebek nah gitu bro pasti banyak lagi di atas bro saya periksa dulu bro tunggu bentar Bu oke bro dan setelah saya panjat sedikit lagi bro posisinya ada di bagian atas sebelah saya berdiri yang pertama sini bro hasilnya banyak juga yang di atasnya bro tapi ketuanya belum pol bro jadi pas saya lihat di bagian ini bro rupanya sudah ketuan bro ini yang belum matang bro bro terlihat sudah gembur bro nah untuk membedakan bisa kita tepuk-tepuk dengan pisau atau tangan bro bunyinya seperti perut kalau kembung bro nah kalau ini belum tua ya bro suaranya masih ada stak-stak kemudian nih nah lembek jadi kemungkinan dan saya pastikan matang bro ini dia bro nangkanya matang pohon bro kita coba cicip bro batu nangka eh nangkanya mateng belatung nangka bisa pulang bisa makan belatung nangka dan ini bro yang udah matang bro taksicip dulu bro hmm taksicip dulu bro hai 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 mohon mohon beratung nangka nimpuk oh ada empah batang ke Bro tuh konsang silponet nah nah bahwa lagi panen godong melinjau Bro dan putunya disini cucungnya Hai banyak ngomong jarang pada besok nggak kebahagiaan ngomong ngebat nangka ya bro jarang kasihan pengguna kebagian kita ngambil nangka muda tewel yang untuk disayur dan bawa ini ke bawah Bro Bagaimana bro terus ikutin bro Oke Bro dan di tewel nangka yang muda udah diambil dan yang matang juga kita bawa ke bawah Bro kasihan nama siulet nangka adik-adik abisnya aja bro ya enak loh rasanya tuh manis tak lewat tua Bro rasanya asedap Oh siap asedap potong dulu bro bro Oke Bro nangka udah keambil kita turun Bro kan Bro kita turun dulu bro mau tuh gendolap nangkangnya di bagus kan apa opo mah ngomongin beli ngopo oh 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 kakinya ih enak anak si belatung nangka ini bro ngulah terus dasar lagi belatung nangka nih ini berhubung ada nangkanya bro kita ini aja bro apa namanya makan kan kita suruh pulang kita suruh pulang nih si belatung nangka nih berhubung ada teman jadi lorok itu mateng ya mateng itu dua yang dimakai malah cek dulu oh ini bro di belatung nangka biar makan sendiri dulu timbilan timbilan berapa timbilan uut nangka ini ngapain mungkin apa dia ini mah ga ada yang bosok ga ada uletnya ini mah Oh iya nanti dulu ya samaan aja lah ini ini makanan kamu yang ininya oke Bro kita lanjut makan nih Hai samaan sama aja samaan belum 4 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 3 orang lagi makan ya rasanya asedap ini kamera mainnya nih bro oke bro dan selesailah petualangan kita pada siang ini bro semoga video ini bermanfaat dengan menunjukkan cara atak memanjat pohon tadi anti takut memanjat pohon segala pohon pada intinya sebelum memanjat diusahakan baca basmala bro Bismillahirrahmanirrahim dan itu rezeki dari atas ada nangka mateng nah kita bisa makan bareng-bareng nah disitu ada ulet nangka ulet nangka lagi nggak aktif bro karena dia baru bangun nih musim nangka aja begini bro serunya dan ramainya apalagi kalau musim durian wah jadi tunggu aja nanti kalau musim durian ya bro oke bro mohon maaf jika ada kata cara dan gaya saya yang kurang baik dan kurang berkenan tidak ada maksud lain untuk melebihi cara-cara yang sudah lebih saya disini hanya ingin belajar bagi menunjukkan aktivitas yang mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan teman saudaraku dimanapun anda berada sekian dulu dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati